Bertujuan mewujudkan amanat Undang-Undang tahun 2012 tentang konsumsi, membudayakan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimpang dan aman. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jampi terus gencar mensosialisasikan serta mendedikasikan kepada masyarakat mengenai B2SA. Berdasarkan Amanat Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 60, menyatakan bahwa pemerintah dan Pemda berkewajiban mewujudkan penganeka ragaman konsumsi pangan dengan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Pemerintah Kota Jampi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jampi terus berkomunikasi untuk mensosialisasikan serta edukasi terhadap masyarakat terkait hal tersebut. Bersamaan dengan kegiatan GPM pada Senin 11 Desember kemarin, juga disajikan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jampi, Efridel Asri menyebut, penganeka ragaman ini dimaksudkan dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Ditambahkan Efridel, hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah konsumsi beras dan terigu, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi impor dan subsidi terhadap peras dan terigu. Ini juga mensosialisasikan terkait dengan menu pangan B2SA atau beragam bergizi, seimbang dan aman, serta pangan lokal lainnya yang merupakan ada amanat daripada Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan, yaitu pada pasal 60 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganeka ragaman konsumsi pangan dengan membudiayakan pola konsumsi pangan yang B2SA. Terima kasih telah menonton!